Mega bintang Portugal, Cristiano Ronaldo berhasil memecahkan rekor sebagai pencetak gol internasional terbanyak sepandang masa yang sebelumnya dipagang oleh penyerang Iran, Alidai. Dikutip dari Ski Sports, Kamis, Ronaldo berhasil mencetak dua gol ketika Portugal menang 2-1 atas Republik Irlandia di Stadion Algarve, Almanzir. Pada laga ini, Cristiano Ronaldo berhasil mencetak dua gol sendulan kegawang Republik Irlandia yang merupakan gol ke-110 dan 111 sepanjang karir internasionalnya bersama Portugal. Kemenangan ini juga turut membuat timnas Portugal menduduki puncak kelas main dari Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan. Ronaldo mengakui dirinya sangat senang bisa, bisa mengecahkan rekor ini serta mendapatkan momen spesial yang dimiliki bersama timnas Portugal. Pemain berusia 36 tahun itu melanjutkan jika dua gol yang ia cetak di menit-menit akhir pertandingan adalah hasil dari kepercayaan timnya dan super terhindar waktu terakhir. Saya sangat senang, bukan hanya karena saya mengecahkan rekor, tapi untuk momen spesial yang kami miliki, dua gol di akhir pertandingan. Itu cukup sulit tapi saya harus mengapresiasi apa yang tim lakukan. Kami percaya hingga akhir, supporter juga saya sangat senang, jelas Ronaldo. Tambahan dua golnya ini membuat Ronaldo berada di puncak daftar pencetak gol internasional terbanyak sepanjang waktu dengan raihan 111 gol. Di bawahnya ada mantan penyerang timnas Iran, Ali Day dengan mencetak 109 gol dan mantan penyerang timnas Malaysia, Bumkar Dehari yang mencetak 89 gol. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!